Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar menggunakan keyboard mengenai tombol start, menu, break, atau pause. Hanya saja di sini, tombol Windows dan juga menu tidak memiliki lambang, hanya ditandai sebagai kunci sistem. Karena kedua tombol ini berhubungan dengan OS kalian. Sekarang yang akan pertama kita pelajari adalah mengenai tombol start atau Windows. Tentunya disebut tombol start karena ketika kalian mengkliknya seperti ini, maka start menu akan muncul. Tentunya dengan tombol ini kalian bisa membuka langsung start menu lebih cepat daripada menggunakan mouse. Dengan tombol Windows ini, kalian juga bisa secara cepat membuka Windows Explorer. Dengan menekan tombol Windows plus E seperti ini, lebih cepat daripada kalian mengklik folder file explore. Dengan tombol Windows ini, kalian juga bisa menyelaraskan Windows atau aplikasi ke sisi layar secara vertikal. Jika menggunakan tombol Windows plus kanan ataupun kiri seperti ini. Dan kalian tinggal memilih aplikasi atau Windows yang ingin kalian samakan posisinya seperti ini. Tombol Windows ini harus kalian ketahui kegunaannya karena dapat mempersingkat dalam menggunakan perintah pada OS Windows yang sering kalian gunakan. Dan yang berikutnya adalah tombol menu. Apakah kalian pernah menggunakan tombol menu? Tombol menu disebut juga sebagai tombol menu konteksual seperti ini. Karena ketika kalian mengkliknya, sama seperti kalian melakukan klik kanan pada mouse. Seperti ini. Karena terlalu ribet, lebih baik kalian gunakan klik kanan pada mouse. Lebih cepat daripada kalian menekan beberapa tombol sekaligus. Yang berikutnya adalah tombol break atau pause. Tombol ini digunakan untuk beristirahat atau berhenti sebentar. Contohnya seperti pada video berikut. Tentunya kalian bisa mencobanya sendiri. Ketika kalian sedang melakukan booting, kalian tekan tombol break atau pause. Jika di laptop, kalian bisa menekan tombol break, maka kalian tidak akan melanjutkan untuk masuk ke Windows. Dengan kata lain, kalian akan tetap berada di menu booting. Tentunya jika sudah seperti ini, kalian tinggal menekan tombol CTRL plus up untuk melakukan proses ulang booting. Yang berikutnya adalah pause. Fungsinya sama seperti break, hanya sudah jarang aplikasi yang menggunakannya. Tetapi kalian bisa mencobanya ketika bermain game. Seperti ini contohnya. Kalian tekan tombol pause. Maka game kalian akan berhenti. Ketika kalian menekannya kembali, game kalian akan berjalan kembali. Sama seperti kalian melakukan pause pada game. Hanya saja sudah jarang game yang support tombol pause. Ketuali game-game terdahulu. Itulah kegunaan dari tombol start atau Windows, menu, dan tombol break atau pause. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.